Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau Muhammad Hidayat Zaini mengatakan tidak hanya akan melakukan pembenahan serta relokasi pasar impres Lubuklinggau, namun pihaknya juga merencanakan akan membangun kawasan sentral industri logam di Kota Lubuklinggau yang akan dipusatkan di wilayah Mesasani yang berada di Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Dikatakan Hidayat rencana ini bertujuan untuk menyatukan seluruh pelaku usaha logam yang ada di bumi sebiduk semare. Di Lubuklinggau sendiri lebih kurang ada 20 usaha kecil dan menengah yang memproduksi alat seperti parang, cangkul, dan alat lain sesuai standar nasional Indonesia. Dengan membuat pusat logam ini, daerah sekitar yang sebagian besar pengrajin bisa membelinya di kawasan tersebut. Insya Allah mungkin tahun 2012 ini akan dipangun perlaksanaan itu. Yang kedua juga ada bangunan fisik itu sentral industri logam di pusat seni. Di Ayah 1M, bukan dibangun itu tempat sentranya pengrajin pandai besi. Membuat pisau, mandau, arit, palu, untuk ganggu parang dan sebagainya. Itu agak dibuat misal seni itu dibangun sentral industri logam. Dengan adanya sentral industri logam ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang akan mencari barang-barang terbuat dari logam.